Intro Oke selamat berjumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial Pada kesempatan kali ini Faktor ingin berbagi kembali tentang PowerPoint Yaitu kita akan membuat sebuah desain slide untuk menyampaikan presentasi tentang analisi SWOT Ini adalah contoh-contoh desain slide-nya yang akan kita buat dalam tutorial ini Ini adalah contoh yang pertama Kita lihat seperti ini Kemudian ini adalah contoh yang kedua Desainnya sama Yang berbeda adalah nuansa warnanya Ini adalah yang ketiga Ini contoh berikutnya Banyak sekali nanti variasi warnanya yang bisa Anda pilih Bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai dari awal Pertama-tama silahkan buka PowerPoint Anda Dalam hal ini Faktor membukanya melalui New Document Seperti ini Maka disini Akan tampil sebuah slide baru Silahkan ubah ukuran slide-nya menjadi ukuran standar Caranya tinggal klik pada tab design Kemudian klik pada menu slide-nya Kemudian klik pada menu slide size yang ini Pilih pada ukuran standar Yaitu 4 berbanding 3 Klik Nah maka slide kita menjadi ukuran standar Hilangkan title and subtitle-nya Caranya tinggal klik Tab home lagi Kemudian pilih pada menu layout Silahkan pilih blank Nah maka slide kita menjadi kosong Untuk memudahkan menempatkan objek pada slide Silahkan aktifkan garis guide-nya Caranya tinggal klik tab view Beri tanda checklist pada menu guides Seperti ini Maka disini akan muncul Garis bantu Oke Yang pertama kali Yang harus kita buat adalah sebuah bujur sangkar Caranya tinggal klik tab insert Pilih pada menu steps Silahkan pilih rectangle Buat sebuah bujur sangkar Dengan ukuran Lebar dan tingginya 6 cm Untuk menentukan ukurannya Silahkan ubah Di bagian group size Disini Kita ubah menjadi 6 cm Baik tinggi dan lebarnya Oke Posisikan bujur sangkar ini Di tengah-tengah slide Caranya tinggal klik menu allusion Pilih allusion center Kemudian klik lagi menu allusion Kemudian pilih allusion middle Maka bujur sangkar ini akan Pas berada di tengah-tengah slide Oke Hilangkan garis pinggir Dari bujur sangkar ini Caranya tinggal klik menu shape outline Pilih no outline Kemudian copy bujur sangkar ini Cara yang termudah untuk meng-copy Tinggal tekan dan tahan tombol control pada keyboard Kemudian bujur sangkar ini di drag Ubah warna bujur sangkar yang ada di atas ini Dengan warna yang berbeda Misalnya kita ubah dengan warna biru tua Seperti itu Silahkan ubah ukuran bujur sangkar yang warna biru tua ini Yang kita ubah hanya lebarnya saja Tingginya biarkan 6 cm Lebarnya kita ubah di bagian size ini Di bagian group size Menjadi 12 Diketik saja seperti itu Kita akan mengubah Bentuk persegi panjang ini Menjadi trapezium siku-siku Supaya mendapatkan bentuk trapezium siku-siku yang sempurna Kita copy lagi Bujur sangkar yang di bawah ini Kita tarik ke atas Kemudian klik pada bentuk persegi yang warna biru tua Klik pada tab format Klik pada edit shape Pilih pada edit point Silahkan dorong titik hitam yang ada di pojok atas kanan ini Ke sisi kiri Sampai menyentuh Sisi dari bentuk bujur sangkar warna biru muda ini Kita tinggal dorong Seperti ini Hati-hati dalam mendorong harus lurus Nah seperti itu Kita buang lagi Bujur sangkar yang menutupi trapezium ini Klik saja tombol delete Seperti itu Nah maka sekarang kita punya sebuah trapezium Oke Kita beri warna Trapezium ini dengan warna gradient Caranya Klik kanan pada area slide yang kosong disini Pilih format background Klik lagi trapeziumnya Kemudian pilih pada gradient fill yang ini Oke langkah berikutnya Silahkan ganti warna trapezium ini Di bagian gradient stop yang ini Sebelum diganti silahkan pada bagian angelnya diubah Kemeringannya Diubah menjadi 316 derajat Ditulis saja disini 316 Seperti itu Kemudian enter Nah sekarang silahkan ganti warnanya Gradient stop disini ada 4 stop Kita gunakan 3 saja Yang ini kita buang Klik Tombol remove Untuk gradient stop yang paling kiri Kita ganti warnanya dengan warna biru tua Silahkan pilih warnanya sesuai dengan selera Anda Kemudian yang kedua Yang ini juga sama Masih dengan biru tua Biru yang sama Nah Untuk yang ujung ini Kita gunakan biru lebih muda lagi Misalnya biru yang ini Nah seperti itu Untuk gradient stop yang ini Yang tengah ini Silahkan posisikan Di posisi 60 Kira-kira disini Paskan disini Nah menjadi 60 Kemudian yang ini Posisikan di posisi Sekitar 70 Nah seperti itu Setelah itu Kita buat lagi Sebuah kotak persegi kecil Untuk ditempatkan pada Trapezium siku-siku ini Caranya sama Tinggal klik tab insert Pilih pada menu shape Kemudian pilih pada ring pinjol Kemudian buat sebuah kotak Di sisi sebelah kiri Hilangkan garis pinggirnya Klik shape outline Pilih no outline Kita akan memberi warna gradient Pada kotak persegi ini Dengan warna gradient biru Yang sama dengan warna biru pada trapezium Klik pada gradient fill Kita ubah sudutnya Menjadi 0 Kita ganti warnanya Pada gradient stop ini Yang sisi paling kiri Kita ubah warnanya Menjadi lebih tua Kemudian yang sisi Paling ujung Sebelah kanan Kita buang saja Nah kemudian Yang ini digeser Untuk menghindari Perbedaan warna Silahkan Untuk yang bagian Sebelah kanan ini Yang ujung sebelah kanan Nilai transparasinya Dinaikkan menjadi 100% Seperti itu Oke jadi hasilnya Pada trapezium siku-siku ini Di sebelah kirinya Ada sedikit warna biru tua Oke Kita grupkan Antara kotak persegi kecil ini Dengan trapezium siku-siku ini Caranya tinggal di blok saja Seperti ini Setelah itu Klik tformat Klik menu grup Pilih grup Nah sekarang Sudah bersatu Kita copy Sebanyak Tiga buah Caranya tinggal tekan Dan tahan tombol control Pada keyboard Kemudian di drag Bawah seperti ini Kemudian Di drag lagi Nah Tiga Yang bawah Kita ubah posisinya Arahnya Yang bagian Miringnya itu Ada di sisi sebelah kiri Caranya tinggal klik Pada menu rotate Silahkan pilih Pada bagian Flip vertikal Kemudian Pilih lagi Pada bagian Flip horizontal Jadi dua kali Memutarnya Geser Kesebelah kiri Nah seperti itu Di bagian kanannya itu Harus lurus Dengan bujur sangkar Yang ada di atasnya Satu lagi Yang ada di sebelah Kiri Yang warna biru ini Kita ubah Warnanya Misalnya kita ubah Warnanya Ini menjadi biru muda Karena tadi Trapezium ini Digrupkan Caranya Kembali ke Menu group Pilih pada Ungroup Yang ini Nah sekarang Silahkan ganti Warnanya Misalnya kita ganti Warnanya Dengan warna Biru muda Klik Pada bagian Gradient fill Ini yang paling kiri Silahkan pilih Warna biru Misalnya kita pilih Warna biru yang ini Kemudian Pada gradient stop Yang ini Yang tengah Juga kita ganti Dengan warna yang sama Nah yang ujung Ini silahkan Diganti warnanya Yang lebih muda Dari Warna biru muda ini Nah misalnya Seperti itu Kemudian Yang bagian Kotak persegi Yang ada di sisi Sebelah kirinya ini Kita ubah juga Warnanya Yang ini Berarti Gunakan warna Biru yang Ini misalnya Kemudian yang ini Gunakan Warna biru Yang sama Dengan Rictinjal Nah maka Akan menghasilkan Seperti ini Kita grupkan lagi Blok lagi Seperti ini Kemudian Klik Menu group Pilih Group Copy Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Kemudian Di drag Kita ubah Posisinya Yang sebelah kanan Klik pada menu Rotate Nah Arahnya Yang runcingnya Harus ke bawah Kita rapatkan Di sini Kemudian Yang ini Yang di sebelah kiri Kita ubah juga Arahnya Baru Setelah Yang runcingnya Menghadap ke atas Kita tempatkan Pada posisi Yang pas Di sini Nah Hasilnya Seperti ini Langkah selanjutnya Kita tinggal Memberi text Cara untuk Memberi text Klik Tab insert Kemudian Pilih pada menu Text box Klik pada slide Yang kosong Di sini Misalnya Silahkan Dituliskan Untuk S S itu Berarti Strength Silahkan Ubah Ukuran Warna Dan Model fontnya Sesuai dengan Keinginan Anda Misalnya Kita gunakan Untuk fontnya Ukuran 32 Kemudian Ditebalkan Silahkan Ganti Warna fontnya Misalnya Kita pilih putih Atau warna Yang biru Yang ini Kemudian Kita tempatkan Di sini Buat lagi Text di bawahnya Caranya sama Klik Tab insert Pilih pada Text box Silahkan Masukkan Untuk Penjelasan Yang pertama Ini Misalnya Saya copy Saja Dari yang sudah Ada Untuk Mempercepat Ganti Warna Hurufnya Misalnya Dengan Warna Putih Seperti itu Misalnya Yang kedua Kita copy Saja Dari yang Pertama Ini Kita grupkan Dengan judulnya Sekalian Tekan Dan tahan Tombol Control Pada keyboard Kemudian Diklik Yang penjelasannya Di bawah Untuk Memudahkan Membuat Grup Anda juga Bisa Menggunakan Control G Nah Seperti itu Silahkan Copy Nanti Tinggal Mengganti Isinya Saja Kita Ganti Warna Text Dengan Warna Biru Tua Kemudian Diatur Posisinya Atur Semuanya Oke Langkah Selanjutnya Kita Buat Empat Buah Kotak Untuk Ditempatkan Di bagian Dalam Ini Caranya Tinggal Klik Tab insert Pilih Pilih Pada Shapes Pilih Pilih Pada Ritingel Kemudian Buat Sebuah Pujur Sangkar Tekan Dan Tahan Tombol Shift Pada Keyboard Kemudian Di Drag Seperti Ini Tentukan Ukurannya Di bagian Group Size Tingginya Menjadi 3 cm Dan Lebarnya Menjadi 3 cm Silahkan Ganti Warnanya Misalnya Kita Gunakan Warna Yang Perak Yang Ini Kemudian Garis Pinggirnya Kita Juga Menggunakan Garis Pinggir Yang Agak Keabu-abuan Seperti Itu Kemudian Bri Effect Klik Pada Shape Effect Di Sini Kemudian Pilih Pada Bagian Bevel Silahkan Pilih Misalnya Kita Pilih Pada Bagian Soft Front Yang Ini Kemudian Silahkan Buat Sebuah Sebuah Huruf Misalnya S Salah Satu Dari Kata Swords Klik Tab Insert Kemudian Pilih Misalnya Pada Bagian Textbox Disini Klik Dulu Di Luar Kotaknya Misalnya Disini Bikin Sebuah Huruf Kapital S Seperti Itu Silahkan Diatur Ukuran Pondnya Pilih Pondnya Tempatkan Di Tengah Tengah Bujur Sangkar Ini Saya Geser Ke Pinggir Sedikit Disini Dulu Copy Sebanyak Tiga Buah Kemudian Copy Lagi Yang Dua Ini Bawah Oke Silahkan Ganti Untuk Yang Bagian S Dengan Huruf W Yang Ini O Yang Ini T Jika Mau Dibedakan Silahkan Setelah Itu Silahkan Groupkan Block Saja Semuanya Untuk Kotak Kotak Swords Ini Silahkan Tekan Ctrl G Seperti Maka Ini Akan Tergroupkan Hanya Sebelum Ditempatkan Di Tengah Tengah Buang Dulu Wujur Sangkar Yang Ada Di Tengah Tengah Ini Karena Tadi Hanya Sebagai Alat Bantu Tekan Saja Tombol Delete Seperti Itu Kita Tempatkan Kotak Swords Ini Di Tengah Tengah Tidakkan Posisinya Ke Belakang Caranya Tinggal Klik T Format Pilih Pada Bagian Send Backward Pilih Pada Send To Nah Sampai Kita Lihat Hasil Sementaranya Nah Ini Dia Hasil Slide Untuk Mempresentasikan Analisi Swords Baiklah Kita Beri Animasi Supaya Lebih Menarik Bagi Audien Sebelum Kita Beri Animasi Background Slide Ini Kita Beri Warna Dengan Warna Gradient Klik Pada Bagian Gradient Disini Pilih Misalnya Warna Antara Abu Dan Putih Disini Pilih Tipenya Radial Yang Pertama Yang Kita Beri Animasi Adalah Empat Kotak Persegi Yang Bertuliskan Swords Klik Saja Seperti Itu Karena Sudah Digrupkan Klik Tab Animation Pilih Misalnya Animasi Wheel Yang Ini Silahkan Atur Selanjutnya Di bagian Effect Option Disini Kita Pilih Misalnya Empat Spoke Yang Ini Nah Jadi Terbagi Kedalam Empat Bagian Yang Berikutnya Yang Kita Adalah Trapezium Trapezium Ini Karena Trapezium Ini Tadi Ada Text Kita Satukan Dulu Text Dengan Trapezium Tinggal Di Block Saja Seperti Ini Ctrl G Yang Ini Indivision Misalnya Kita Pilih Animasi Weep Kita Ubah Arahnya Yang Ini Berarti Kita Arahnya Dari Kiri Ke Kanan Silahkan Atur Di bagian Effect Option Disini Pilih From Live Yang Ini Kemudian Yang Ini Berarti Dari Atas Ke Bawah Yang Ini Berarti Dari Kanan Ke Kiri Nah Yang Ini Sedangkan Yang Terakhir Yang Ini Sudah Betul Dari Bawah Menuju Atas Selanjutnya Kita Atur Animasi Lanjutannya Caranya Tinggal Klik Menu Animation Fan Maka Di Sebelah Kanan Akan Muncul Jendela Animasi Seleksi Saja Semuanya Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Diklik Seperti Ini Ubah Starnya Menjadi Star After Preview Caranya Tinggal Klik Di Bagian Menu Star Disini On Click Kita Ganti Menjadi After Preview Kita Tes Hasilnya Nah Itulah Desain Slide Yang Keren Yang Menarik Untuk Menyampaikan Analisis Watch Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jika Ada Saran Kritik Atau Pertanyaan Silahkan Tuliskan Dalam Komentar Ini Hanya Sebagai Contoh Nanti Isi Warna Dan Desainnya Terserah Kepada Anda Masing-masing Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Pada Tutorial Berikutnya Jangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton